Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh Ribuan umat muslim ikuti sholat idul ada di lapangan Bajresan di Renon Denpasar. Ratusan penari rejang sandat Ratu Segara kembali kesurupan di sekolah. Pelaksanaan tradisi menjaga-jaga untuk memohon keselamatan. Disiarkan dari Studio 1, inilah kompas Dewata. Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Pagi ini tim redaksi kompas Dewata Pagi telah menyiapkan sejumlah informasi terhangat dari Kabupaten Kota di Bali. Jangan lewatkan siaran kompas Dewata, juga dapat Anda dengarkan melalui Radio Sonora Bali FM 98,9. Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara pasca gempa berkekuatan 7,0 skala Richter di Lombok yang juga dirasakan hingga di Bali, situasi di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai masih normal. Pembangunan fasilitas jelang IMF juga tidak terganggu akibat gempa yang terjadi pada minggu malam. Aktivitas penerbangan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Badung, selasa siang masih normal. Terlihat sejumlah petugas melakukan pengecekan terhadap pesawat. Selain itu sejumlah calon penumpang juga masih memadati terminal internasional dan juga domestik. Sementara itu gempa yang terjadi pada minggu malam juga tidak membuat pengerjaan sejumlah fasilitas penunjang IMF terganggu. Pihak bandara telah memastikan tidak ada kerusakan saat gempa terjadi. Pihak bandara saat ini terus melakukan pengecekan baik sebelum pengerjaan proyek maupun setelahnya. Bandara Igu Singurah Rai, Bali hingga saat ini pasca gempa di Lombok Timur pada hari minggu lalu bahwa fasilitas penerbangan yang ada di Bandara Igu Singurah Rai masih beroperasi dengan normal. Baik kegiatan take-off maupun landing pesawat udara menuju dan dari Bali itu masih cenderung normal. Tidak ada kerusakan yang cukup signifikan di alat produksi utama kita baik itu runway, apron, dan tersiwi termasuk fasilitas penunjang di Kinung Terminal. Tidak ada yang mengalami kerusakan. Ini kan mengingat masih dalam tahap pembangunan sebelum IMF, apakah ada kegangguan Pak? Memang pada saat gempa bumi itu terjadi, seluruh kegiatan pembangunan fasilitas penunjang untuk IMF itu sedang dikerjakan. Namun demikian setelah adanya pengecekan beberapa waktu hingga 10 hingga 15 menit di lokasi pembangunan tidak ada keretakan ataupun kerusakan yang ada di area pembangunan fasilitas penyiapan untuk IMF. Tapi dalam hal ini untuk ke depan dan untuk mengantisipasi gempa susulan berikutnya, kami tetap melaksanakan kegiatan pengecekan rutin jenderal check-up sebelum pelaksanaan kegiatan ataupun setelah pembangunan itu berlangsung. Jadi jenderal check-up rutin dilakukan oleh teman-teman proyek. Langkah ini dilakukan pihak bandara untuk memastikan kondisi bangunan aman meski diguncang gempa. Ananda Bagus, Kompas Dewata Informasi selanjutnya, upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang disemunyikan tersangka di dalam kaleng kemasan snek untuk salah satu warga binaan di rutan kelas 2B Bangli berhasil digagalkan petugas setempat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 2,75 gram net dan saat ini barang bukti dan tersangka sudah diamankan di Sat Narkoba Polres Bangli untuk penyelidikan lebih lanjut. Alvan Suprianto, 33 tahun, kurir narkoba yang beralamat di Jalan Imam Bonjol dan Pasar diamankan jajaran Satuan Narkoba Polres Bangli selasa pagi. Aksi tersangka yang berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu ke rutan kelas 2B Bangli berhasil digagalkan petugas jaga. Penangkapan tersangka bermula dari kecerigaan petugas jaga rutan dengan barang bawaan tersangka yang akan diantarkan kepada saudaranya bernama Erna, yaitu salah satu warga binaan rutan Bangli yang terjerat kasus narkoba. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan satu paket sabu yang disemunyikan dalam kaleng makanan ringan untuk mengelabui petugas jaga. Selanjutnya petugas langsung melaporkan kejadian ini ke Satuan Narkoba Polres Bangli. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka sudah tiga kali mengantarkan makanan untuk kakaknya tersebut dalam rentang waktu beberapa pekan terakhir, hingga aksi tersangka pun terungkap. Penangkapannya dilakukan di mana? Penangkapannya dilakukan di ruang rapat rutan kelas 2 Bangli. Kronologis penangkapannya seperti apa? Jadi pada saat itu memang petugas rutan menemukan orang yang mencurigakan karena membawa barang yang mencurigakan seperti itu, sehingga dilakukanlah penggeledahan terhadap barang bawaan dan ditemukan plastik yang didalamnya ada kristal bening yang digugas sabu. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan ke laboratorium bahwa itu positif sabu. Berarti pelaku sendiri sudah berapa kali membawa makanan kerutan? Dari pengakuan dari pelaku sendiri bahwa sudah tiga kali dia melakukan membesuk saudaranya itu yang bernama Erna itu. Nabi dari narkotika ya. Mereka juga dulu si Erna itu ditangkap di sini dengan ponus lima tahun dan sudah menjalani hukuman empat tahun. Saat ini barang bukti seberat 2,93 bruto atau 2,75 gram neto dan tersangka masih diamankan di Polres Bangli untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan kasus. Beralih ke informasi lain, Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di penjual hewan kurban di Kabupaten Jembrana. Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menemukan adanya hewan kurban yang tidak sehat. Satu persatu sapi dan kambing yang ada di tempat penjualan hewan kurban diperiksa petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya sapi atau kambing yang terjangkit penyakit seperti antraks dan juga penyakit lainnya yang bisa menular ke manusia. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 3 hingga 4 kambing yang akan dijadikan hewan kurban di satu tempat penjualan hewan kurban mengalami penyakit dan juga gangguan pernafasan. Terkait temuan ini, Dinas Peternakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap kambing yang sakit tersebut, kemudian meminta pemilik tempat penjualan hewan kurban untuk melakukan karantina terhadap kambing tersebut dan tidak menjualnya. Dari pemeriksaan hewan kurban yang tersedianya adalah sapi dan kambing, hasil pemeriksaan mengatakan bahwa dari sebagian besar kambing yang kami periksa dinyatakan sehat dan cuma ada beberapa ekor temuan, kurang lebih 3 ekor, itu dinyatakan sakit dengan jala pernafasan, dengan adanya batuk, itu pun tidak dibolehkan untuk dijual atau dikonsumsi. Selain melakukan pemeriksaan luar terhadap hewan kurban yang dijual di tempat penjualan hewan kurban, Dinas Peternakan Jembrana juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan organ dalam saat pemotongan hewan kurban. EGDRD ke Kompas Dewata Ribuan umat muslim di Denpasar, Bali, Rabu pagi mengikuti sholat idul ada di lapangan Bajer Sandiranon Denpasar. Dalam momen ini para umat juga mendoakan agar musibah di Pulau Lombok bisa berakhir dan warga bisa beraktivitas dengan normal. Sejak pukul 6 wita, ribuan umat muslim di Kota Denpasar, Bali, telah memadati lapangan Bajer Sandiranon Denpasar. Mereka datang untuk menunaikan ibadah sholat idul adha yang diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam Denpasar. Para umat muslim di Bali mengikuti sholat dua rokaat dengan kusyuk. Hari Raya Idul Adha ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Kurban untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail kepada Allah. Selain Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha ini sekaligus sebagai Hari Raya Haji. Mengingat umat muslim yang menjalankan ibadah haji saat ini sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Dalam momen ini, Khatib yang memimpin sholat idul adha juga memimpin doa bersama untuk warga Lombok yang tengah diguncang bencana gempa bumi. Mereka berharap kondisi di Lombok segera pulih dan warga dapat kembali beraktivitas dengan normal. Dalam momen Hari Raya Idul Adha ini, sesungguhnya momen yang paling pas untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Kita ke sana bukan memberi bantuan kalau kita ke sana, tetapi memberikan sesuatu yang kita cintai dengan rasa cinta sebagai wujud persaudaraan sebangsa dan setengah air. Ini yang harus kita gelurakan. Dan krisis terbesar bagi bangsa ini adalah ketika kita tidak mau utuhia, utuhia itu pengorbanan. Dan ini kesempatan untuk mengorbankan ego, mengorbankan kepentingan diri sendiri, bahkan kepentingan kelompok melakukan kepentingan yang jauh lebih besar. Sesungguhnya ujian ini insya Allah bukan hanya mereka yang diuji, kita juga diuji. Kita belajar dari mereka dan mereka pun harus belajar dari kita bahwa kebangkitan mereka juga kebangkitan kita. Oleh karena itu kita sangat berkepentingan untuk memberikan semangat untuk segera bangkit, mandiri, recovery, kemudian menjadi kaum yang mandiri. Doanya semoga warga Lombok bisa menjadi baik lagi seperti sebelumnya, sedia kalah dan bisa lebih baik lagi setelah kejadian gempa di Lombok saat ini. Musay menggelar sholat idul adha di sejumlah masjid di Gota Denpasar juga menggelar penyembelihan hewan kurban. Ananda Bagus, Kompas Dewata Sebelumnya menyambut idul adha, puluhan kelompok pengajian di Giyanyar menggelar malam takbiran bernuansa merah putih. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ada yang berbeda di malam takbiran menjelang perayaan idul adha tahun ini dari tahun sebelumnya. Di Giyanyar, puluhan kelompok pengajian justru menggelarnya dengan nuansa merah putih. Selain masih dalam suasana hut kemerdekaan RI, oleh anak-anak ini justru dilakukan untuk mengingatkan rasa cinta dan juga bangga menjadi bangsa Indonesia di tengah keberagama. Terima kasih telah menonton! Seluruh peserta pun berjalan keliling kota Giyanyar, sebelum akhirnya berkumpul kembali di Masjid Agung Al-Ala Giyanyar. Inyoman sudarnya ke Kompas Dewata. Empat calon anggota KPU perempuan gugur saat mengikuti tes CAT. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Terima kasih telah menonton!